Ketua Tingses Paslon Hermanto Subaidi Suparto akan merencanakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah ada temuan atau kecurangan di lapangan saat pasca pencoblosan. Hal itu mereka mendatangi langsung ke kantor panuaskap setempat. Kedatangan mereka meminta kepada panuaskap untuk tegas dalam temuan-temuan tersebut. Ketua Tingses Mantap Abdul Mughlis mengatakan pihaknya akan melakukan gugatan ke MK setelah dari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Selain itu pihaknya akan membawa bukti-bukti yang terdiri dari video, foto, dan saksi saat di lapangan. Tapi kami mempersiapkan tentang laporan kami ke MK. Kebetulan kemarin adalah penghitungan suara di tingkat KPU, dan di dalamnya itu di undang-undang itu menyatakan bahwa pelaporan MK itu maksimal 3 hari kerja setelah penetapan penghitungan di tingkat KPU. Berarti prosesnya? Prosesnya kita ini antara Senin atau Selasa. Mughlis menambahkan, sebelum menguatkan bukti dalam gugatan ke MK nanti, pihaknya melaporkan masalah tersebut kepada panuaskap setempat, maka pihaknya berharap dari laporan ke panuaskap tersebut bisa menjadi bukti kuat kepada pihak MK. Rosyad Kila, JTV